Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Nasib ironis dihadapi dua bocah yang baru naik kelas 3 dan 2 SD di Jember ini. Karena kemiskinan, mereka berdua tinggal bersama ayahnya di sebuah pos kamling di tengah kota Jember. Kehidupan ini mereka jalani sejak setahun lalu. Hidup di pos kamling ini pun atas kemurahan hati warga sekitar yang iba melihat kehidupan dua bocah bersama orang tuanya itu. Di pos kamling Jalan Selamat Riyadi Gang Barokah Jember inilah Muhammad Solahuddin 30 tahun warga Jalan Selamat Riyadi Gang Barokah Kelurahan Baratan Kejamatan Patrang Jember. Bersama dua putrinya bernama Salsa Bilah 8 tahun dan Zahra Putriani usia 9 tahun hidup tiap hari. Untuk makan, Solahuddin bekerja serabutan seperti membuat layang-layang dan ikut proyek. Sejak istrinya meninggal setahun silam, kehidupan Solahuddin langsung terpuruk. Ia semula kerja di Bali, namun karena istrinya telah meninggal, terpaksa ia pulang ke Jember. Namun karena pandemi COVID-19 tak ada lagi penghasilan untuk keluarganya, bahkan rumah pun Solahuddin tidak punya. Hingga akhirnya ia dibantu oleh warga setempat untuk menempati pos kamling. Di pos kamling, Solahuddin bersama dua anaknya tidur, memasak, bahkan mandi. Menurut Muhammad Solahuddin, warga yang tinggal di pos kamling tidak punya alternatif lain untuk tinggal bersama buah hatinya. Dan terpaksa harus menempati pos kamling dengan diberi tirai kelamu. Sebetulnya, Solahuddin memiliki bapak yang juga tinggal tak jauh dari lokasi pos kamling yang ia tempati sekarang. Namun karena menikah lagi, sehingga ia enggan bersama bapak dan ibu tirinya. Karena menurutnya, sang ibu tiri kerap marah-marah. Sang anak juga tidak bersekolah karena permasalahan ekonomi. Dua anaknya bernama Salsa, Bilah, dan Zahro. Hari-harinya juga berada di pos kamling. Kenapa, bapak tinggal di sini, kenapa? Ya, karena saya satu, ibu kayak gitu. Bukan ibu, asli. Istrinya kenapa? Istrinya udah meninggal, saya. Kelakaan di Bali. Sebelumnya tinggal di mana, bapak? Sebelumnya, saya lentang-lentung juga kadang dikasih rumah sana karena udah mau dibangun. Yaudah, pindah juga lagi. Kemarin ya tidur di rumahnya banyak orang. Udah gitu, gak enak. Ya, pindah. Ya, akhirnya di sini. Tidur di sini. Pekerjaannya apa, Pak? Pekerjaannya ya kadang bengkel. Kalau ada dipanggil sama temen itu. Kalau gak ada, ya buat layangan. Kerja serawutan. Dijual berapa layangan? Seribu. Seribu satu. Pak putrinya ini? Gimana, sekolah anda ini? Belum, masih. Belum. Gak sekolah? Kenapa, Pak? Ya, karena masih penghasilannya masih belum stabil. Gitu ya? Iya. Sudah umur berapa ini? Ini kalau 8 gak 9. Ini 2 ini, Pak ya? Iya. Dari Jember Yudisa di Jember 1 TV, melaporkan. Gitu ya. selamat menikmati